Intro Pasak bumi atau yang dikenal juga dengan nama tongkat ali. Tanaman ini sejak zaman dahulu dipercaya dapat meningkatkan vitalitas pada pria. Wah kok bisa ya? Kandungan apa saja ya di dalamnya sehingga dipercaya dapat meningkatkan vitalitas pria. Dan adakah hasil lain bagi kesehatan? Dr. Ekles akan membahasnya secara tuntas bersama Dr. Herbal Medik Erna Hayati di segmen kali ini. Penasaran kan? Yuk langsung kita simak. Oke pemirsa kali ini kita akan membahas mengenai tanaman pasak bumi. Nah mungkin pemirsa ada yang sudah pernah mendengar ataupun ada yang mungkin belum pernah mendengar. Tapi mungkin ini segelintir orang tahu bahwa tanaman ini cocok untuk pria bermanfaat untuk kejantanan katanya. Nah saya sudah bersama Dr. Herna Hayati MMMSI Ali Herbal Medik. Apa kabar dokter? Alhamdulillah. Oke luar biasa ya. Seperti pembahasan kita kali ini tentang pasak bumi ya kita selalu semangatnya kalau bahas soal ini dokter. Semangat. Nah kenapa sih dinamakan pasak bumi atau tanaman apa ya? Tongkat Ali. Tongkat Ali. Kenapa dokter? Nah karena bentuk akarnya itu menancap ke tanah bagaikan tongkat. Kalau memperkiraan saya seperti itu ya. Jadi panjang seperti tongkat juga kira-kira dari sini segini setengah meter lebih lancap ke bawahnya. Dan menusuknya seperti pasak. Seperti pasak. Makanya dikatakan pasak bumi atau panjang kayak tongkat. Dan lurus. Dan lurus. Berarti dokter Herna ini sejenis tanaman ya? Ya betul. Namanya pasak bumi? Ya. Nah karena dia tadi ya pasak bumi dan berbentuk tongkat itu namanya ya. Nah ini kan direlasi dengan kejantanan pria, obat. Kira-kira apa saja sih manfaatnya dok pasak bumi ini? Ya pasak bumi ini yang lebih dikenal adalah untuk kejantanan pria. Tetapi sebenarnya bukan hanya sekedar kejantanan pria saja. Tetapi dia juga bisa untuk kejantanan pria ini. Nah gitu. Oke oke. Nah kira-kira apa sih dokter yang sehingga isinya sehingga membuat lebih kuat? Oh no. Bagi pria-pria nih? Jadi sebenarnya di dalam. Ini sebenarnya bentuk akar yang harusnya ya ada ya tersedia yang panjang-panjang. Apa yang masih gelondongan. Tetapi kebetulan kayak hanya ada sediaan yang sudah diserut. Karena kalau segelondongan itu permukaannya lebih kecil. Kalau ini kalau udah diserut-serut. Permukanya lebih besar ya? Ini permukaannya lebih besar. Sehingga untuk menarik jet aktif yang ada di dalam akar pasak bumi ini bisa lebih cepat. Karena permukanya tadi ya? Ya seperti itu bisa lebih cepat. Dan nanti akhirnya cara pembuatannya pun bisa hanya diseduh saja. Jadi artinya kalau ini bisa diseduh, bisa direbus. Tapi kalau untuk yang berbentuk akar sebaiknya itu direbus. Sebaiknya direbus. Nah kembali lagi ke fungsinya dokter. Kejantanan. Kenapa nih dok? Penasaran nih? Jadi masalah kejantanan. Hubungannya dengan hormon. Ada isi apa sih dok? Sehingga mengibatkan ini kuat katanya. Tandungan isinya yang jet aktif yang terdapat di dalam akar pasak bumi ini adalah yuricumalactone, yuricumanon, dan lain-lain. Banyak sekali. Dia juga mengandung laponoid, alkaloid, saponin dan semuanya. Itu juga berfungsi sebagai antioksidan. Antioksidan. Jadi diatahan tubuh termasuk ya. Jadi diatahan tubuh, antioksidan. Dia bisa juga anti-inflammasi. Nah manfaat sebagai anti-inflammasi. Kan kita sering mengalami peradangan ya. Nah anti-inflammasi itu artinya peradangan. Sesuatu peradangan itu artinya sesuatu sel di dalam tubuh kita itu mengalami perlukaan. Jadi dia membantu proses penyembuhan cepat. Jadi dia membantu proses penyembuhannya. Jadi yang kita ada sedikit infalmasi itu peradangan, boleh. Boleh ini. Oke, nah apa hubungannya di tubuh sehingga dia secara orientasi, oh ini aku langsung jadi kuat nih dokter, kalo minum akar. Ya, jadi dia mengandung, ya tadi belum saya sebutnya, pasak bumi ini mengandung yuricumanon, yuricumanalactone itu yang rasanya pahit. Ya, jadi dia itu fungsinya untuk peningkatan hormon dari tesosteron, hormon laki-laki. Nah, itu. Oke, itu intinya. Nah, setelah dia... Dia rangsang peningkatan. Ya, merangsang peningkatan itu sehingga terpancing lah untuk rangsang seksualitas. Oke, karena peningkatan perangsangan dari hormon tesosteron tadi. Ya, tesosteron itu. Berarti ini hanya bisa disarankan bagi pria, kalau untuk wanita gimana dokter? Bisa, bukan hanya pria saja, tapi memang lebih banyak pria yang menggunakannya. Tapi wanita pun juga bisa, karena banyak manfaat daripada akar pasak bumi ini. Oke, oke. Jadi relatifnya ke situ ya dokter. Berarti dia meningkatkan stamina karena berhubungan dengan hormon pria tadi. Iya, betul. Oke, baik dokter Hanna, gimana nih cara meramu pasak bumi ini dok? Penasaran nih dok. Bahannya apa dok? Jadi bahan-bahannya itu, bahan utamanya adalah akar pasak bumi. Akar pasak bumi ini ada yang masih gelondongan, boleh direbus. Tapi kalau yang sudah disurut ini bisa disedul, bisa juga direbus. Jadi bahan tambahannya bisa ditambah jahe atau gula merah, atau ini kayu manis. Kayu manis ya. Atau madu. Jadi cara merebus untuk membuat ramuan yang baik dan benar itu direbus sampai mendidih. Jadi sambil mendidih dulu ya? Iya, setelah mendidih, lalu boleh dikecilkan dengan api kecil. Ini sudah mendidih kali ya? Iya, dikecilkan dengan api kecil. Sudah itu, kita buka ya. Iya. Nah, yang pertama kita masukkan. Kayu manis dulu. Ini kayu manisnya ya. Kayu manis ini. Kurang lebih? Dua batang ya? Dua batang. Nah, kemudian lalu ditambahkan ini yang sudah ditambahkan, yang sudah dicuci ini. Oke, pasak bumi. Ini secukupnya aja ya. Ini secara infiris itu memang kalau untuk dua gelas. Jadi ukurannya gimana dokter? Kalau secara infiris itu cukup dengan genggaman kita aja. Sejemput? Iya. Oke. Kalau dua gelas berarti ini dua genggaman. Dua genggaman? Iya. Ini dari buku. Nah, kalau kebanyakan ada efekan dok atau gimana? Terlalu banyak tidak bagus. Terlalu lama mengkonsumsinya juga tidak bagus. Nah, apalagi para pria kan? Iya. Apalagi para pria kan semangat nih. Mau lebih kuat berarti lebih banyak. Nah, itu salah ya? Iya, salah-salah. Jadi untuk dosis itu, yang paling aman itu untuk ekstraknya ya 200 miligram per hari. 200 miligram per hari? Iya. Oke. Jadi, setiap hari minumnya. Jadi kalau minum sehari dua hari aja, ya nggak terasa manfaatnya. Oke. Jadi disarankan minum selama berapa lama dokter? Apakah bisa setiap hari? Bisa setiap hari. Seterusnya atau ada jangka waktu? Oh tidak, ada jangka waktunya. Di dalam penelitian itu ada yang satu bulan, ada yang tiga bulan, ada yang sampai enam bulan. Jadi untuk yang infertilitas itu bisa tiga bulan sampai enam bulan mengkonsumsinya. 200 miligram per hari. Jadi dalam jangka lama juga itu. Ini setelah api kecil dididihkan selama 15 menit. Baik dok, ini kayaknya sudah 15 menit. Sudah ini ya? Oke, jadi matikan saja. Oke. Oke, jadi setelah ini kita ambil ini ya? Iya, kita ambil airnya. Disaring dulu dokter ya? Iya, kita saring dulu. Dari baunya memang ada khas kayu manis ya? Iya, ini bau kayu manisnya. Tapi rasanya nanti dua-duanya ada rasa. Tapi bau pasak bumi memang tidak ada khas gitu ya dok? Iya, enggak ada. Tapi rasanya yang khas. Nah, bagi para pria mungkin yang ingin menambah kualitas kejantanan gitu. Itu disarankan berapa lama dokter? Yang tidak ada masalah medis. Oh, kalau enggak ada masalah medis cukup 4 minggu sampai 6 minggu. Sebulan sampai sebulan setengah. Nah, kalau ada masalah medis? Kayak, maaf, ejakulasi dini. Nah, misalnya ejakulasi dini atau invertilitas. Kalau invertilitas itu 200 mg per hari itu sekitar 3 sampai 6 bulan. Tapi kalau yang gangguan ejakulasi dini atau itu kira-kira 3 bulan aja. Kurang lebih 3 bulan. 200 mg per hari. Tapi mungkin dalam pengawasan dokter ya tentunya ya? Ya, tentunya sebelum harusnya ya bagusnya. Kalau orang yang mempunyai kelainan misalnya kekurangan hormon tesosteron tadi ya. Itu sebelumnya diperiksa dulu. Di dalam penelitian sampai setelah dia 3 bulan diteliti lagi. Ternyata di dalam penelitian itu dari rendah tesosteronnya menjadi normal. Oke dokter, enak penasaran nih mau minum nih dok. Jadi ini pasak bumi sama apa tadi dok? Kayu manis ya? Kayu manis ya. Oke. Memang sepahit ini ya? Tapi mungkin setimpal dengan hasilnya ya dok? Oh iya. Nanti kalau dia pahitnya itu berasa itu artinya zat aktif yang ada di dalam pasak bumi ini sudah masuk ke dalam air. Oke. Jadi mungkin bagi para pemirsa yang tidak tahan dengan pahit bisa dicampur apa dok? Oh. Bisa ditambah gula. Bisa. Ditambah madu bisa. Bagi yang punya diabetes. Sebaiknya jangan pakai gila. Oke pemirsa sekian dulu perbincangan kali ini. Semoga bermanfaat. Saya dokter ekhlas bersama... Dokter Erna Hayati, MMMSI. Untuk hidup sehat plus.